Nah untuk bagian sampingnya, ini ada penambahan sedikit di bagian velg Untuk velg masih dalam kondisi standar, ini dari aslinya cuma di jet warna hitam Kemudian ditambahin wheel drop ya, ditambahin wheel drop warna putih Dengan lubang PCD nya berjumlah 5 Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu rahayu, salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-teman semua, kembali bertemu dengan saya Aski Roman Seperti biasa, saya kali ini ada satu unit mobil pickup L300 kawan-kawan ya Mobil L300 warna hitam Nah mobil L300 dari Mas Aan dari Pakis ya Tidak perlu berlama-lama, kita mulai dulu dari bagian terlebih dahulu kawan-kawan Untuk bagian depan Jadi mobil ini sudah dimodifikasi Ini pempernya model jet bus 3 plus ya Jadi ya ciri khas jet bus, ini ada seperti alisnya Kemudian fog lampnya juga sama Ini customnya model jet bus 3 plus ya Yang punya karuseri Adiputro Nah ini di custom di loceng kelas ya Nah nanti bisa dicari sosial medianya untuk biaya yang diperlukan untuk model seperti ini Sekitar 5 juta Nah jadi sekitar 4 juta sampai 5 juta rupiah Ya termasuk lampunya juga sudah ada, ada 2 Kemudian kita naik Nah untuk bagian depan ini cukup simpel aja Ya cukup simpel tidak terlalu rame Tidak dipenuhi dengan stiker-stiker Dan cuma ini ada nama instagram dari pemiliknya Ini Mas Aan 748 Kalau mau tanya-tanya silahkan bisa mampir ke instagramnya Kemudian ada tulisan stelisi Nah Dan untuk di bagian atas raknya ini Ditambahi rak kawan-kawan ya Ciri khas dari modifikasi di L300 ya Ada raknya Kemudian kita coba lihat Di bagian sampingnya Nah untuk bagian sampingnya Ini ada penambahan sedikit Di bagian velg Untuk velg masih dalam kondisi standar Ini dari aslinya Cuma di jet warna hitam Kemudian ditambahi wheel drop ya Ditambahi wheel drop warna putih Dengan lubang besitinya berjumlah 5 Kemudian untuk di bagian tengah Ini ada perisai kolong Dari stainless Nah untuk perisai kolong ini Bisa langsung ke tempatnya custom bumper Atau bisa buat sendiri Cari bahannya Kemudian ke bengkel Kemudian dipasang Dilas seperti ini Nah untuk bagian belakang Ini juga sama Hanya ditambahkan wheel drop aja ya Ditambahkan wheel drop Untuk velg masih dalam kondisi standar Kemudian di belakang ini ada Stiker-stiker Nah kita coba Sud dari jauh seperti ini Nah Untuk di bagian bumper belakang Ini juga stainless Jadi biasanya Satu paket ya Di bagian bumper belakang Samping kanan kiri Dan di depan ya Untuk Satu paketnya Dan stiker ini Nah ini ada Tempatnya Nah Kulti variasi Stiker cutting Stiker seperti ini Antara 500 sampai 700 ribu ya Nah untuk Di samping Sebelah kiri Itu hampir sama Tinggal ini Disamakan aja Tinggal ini Tulisannya berbeda Seperti yang di sebelah kanan Ini ditambah Wheel drop Kemudian Reset kolong Di depan juga ada Wheel drop ya Untuk total Modifikasi Saya rinci Dari bagian depan Ini sekitar 4 sampai 5 Kemudian wheel drop ini Sekitar 200 sampai 300 Kemudian Perisai kolong Sama stainless ini Sekitar 2 juta Kemudian stikernya Sekitar 500 sampai 700 ribu Nah mungkin Itu Bisa Dikalkulasikan sendiri Untuk Diterapkan Di mobil Kawan-kawan semua Sesuaikan Tetap sesuaikan Dengan budget Masing-masing Dengan Isi kantong Dan Dana yang ada Yang teman-teman punya Mungkin itu aja Yang bisa saya sampaikan Stay di channel Askiroman Subscribe Like, share, and comment Saya Askiroman Pamit undur diri See you next time And enjoy Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati